Anda berasal dari Indonesia, Filipina, Thailand, ataupun juga Vietnam diminta untuk tidak kembali dulu ke tanah air di wilayah Taiwan yang mau kirim uang tukaran hari ini 504 itu termasuk tinggi kemarin aja baru 500 dan sekarang udah nambah 4 poin guys dan padahal aku beberapa tahun ini disini gak pernah sampai segitu guys paling pol itu 493 kalau gak salah ya buat yang tahu bisa komen-komen kayak gini paling tinggi itu berapa pokoknya gak sampai 500 kayak gitu ya dan ini tuh yang paling tinggi guys 500 lebih gak tahu di Indonesia itu ada apa ya ini kenapa tukaran tinggi sekali kalau disini itu tinggi di Indonesia itu barang-barang semua mahal guys semoga cepat ini ya apa kembali ke semula kayak gitu mungkin apakah karena ada virus corona ini yang menghiburkan seluruh dunia dan buat semuanya jaga diri baik-baik kalau gak penting-penting banget gak perlu keluar rumah jangan lupa pakai masker kalau pergi keluar ya dan jangan bicara deket-deket jangan salaman jangan deket-deketan jangan cipikat-cipiki jangan berpelukan kayak gitu untuk menghindari virus itu menempel pada diri kita dan jangan lupa sering cuci tangan kalau bisa itu pakai yang itu loh guys apa disemprot pakai alkohol itu jadi virus corona ini bisa hilang kalau kita semprot jadinya kalau kita mau masuk rumah usahakan disemprot pakai alkohol ya alkoholnya kalau disini tuh kayaknya 75% itu nah buat semuanya jaga diri baik-baik ya karena di Indonesia itu sekarang udah banyak sekali yang terkena virus ini guys padahal dulu itu gak ada ya orang Taiwan tuh oh hebat ya orang Indonesia tuh gak ada yang terkena virus loh katanya kayak gitu terus sekarang itu banyak banget mungkin gak tahu dari mana asalnya itu ya guys katanya sih kebanyakan TKI, TKW yang pulang dari luar negeri yang membawa virus itu tapi juga gak tahu ya soalnya itu kayak Bapak Bupati Tulungagung Bupati mana itu itu ngomong sama warganya buat yang di luar negeri yang mau cuti yang mau mudik usahakan jangan mudik dulu takutnya membawa virus ini ya memang kalau kita disini sehat tapi takutnya kalau kita di pesawat di bandara kan juga banyak orang ya guys takutnya itu ketular kayak gitu jadi untuk amannya kita di tetap disini saja tetap di rumah saja gak perlu keluar gak perlu liburan kayak gitu ya dan aku sendiri itu rencana mau mudik bulan 5 tapi karena virus ini mungkin gak tahu lagi guys gak tahu ya sampai kapan virus ini akan hilang akan reda mudah-mudahan sebelum lebaran nanti udah reda ya jadi bisa menyusun rencana kalau mau pulang Indonesia Raya kayak gitu soalnya kalau kita boleh pulang guys tapi gak boleh balik lagi kayak disini ya gak boleh balik lagi kesini kayak gitu karena mulai tanggal berapa 17 atau 16 kayak gitu itu kalau bukan warga Taiwan itu gak boleh masuk guys nah kayak gitu ya sekarang tambah ribet banget kayak gitu seperti di Hongkong itu mulai tanggal 19 kayaknya juga kalau bukan warganya dia itu gak boleh datang kesana kayak gitu untuk mengantisipasi ya jadinya itu sampai kapan belum tahu lagi mungkin gak tahu nanti lihat itu selanjutnya ya informasi selanjutnya kayak gitu dan karena kita itu disini ikut orang jadinya ya manut aja lah kayak gitu ya demi kebaikan kita bersama kalau gak boleh pulang ya gak boleh pulang dan ini di belakang aku ada sisipkan video guys ini videonya itu dari Om Tony dan dia itu menjelaskan kalau kita itu gak boleh pulang ke Indonesia terus gak boleh masuk ke Indonesia buat yang baru TKI-TKW baru itu gak boleh masuk ya untuk belum boleh proses kesini kayak gitu jadi tunggu sampai reda nah nanti kita lihat di belakang ya videonya cekidat per tanggal 16 Maret ya per tanggal 16 Maret informasi ini bisa disebarluaskan jikalau bagi teman-teman sekalian dirasakan penting ataupun juga berguna baik peraturan ini berhubungan dengan para tenaga kerja asing yang berada di tewan diterapkan per tanggal 16 Maret jadi kemarin sudah diterapkan ya dan peraturannya apa saja baik disini ada beberapa hal yang ingin Tony beritahukan yang pertama adalah bagi mereka yang akan segera habis kontrak bisa diperpanjang 3 bulan dan juga akan melihat kondisi kedepannya bagaimana kondisi yang saat ini kita sebut sebagai pandemi COVID-19 ini dan jikalau ada perubahan ataupun juga perbaikan maka tentu saja akan diperpendek perpanjangan waktu bekerjanya khususnya bagi mereka yang sudah akan habis kontrak dan ini bisa segera diberitahukan kepada pihak majikan dan juga pihak agensi yang berikutnya adalah bagi para majikan yang tentu saja ingin merekrut para pekerja asing bisa merekrut pekerja asing dan tetap akan memiliki kuotanya seperti yang semula yang berikutnya disini bagi para pekerja migran asing yang berada di Taiwan entah Anda berasal dari Indonesia Filipina Thailand ataupun juga Vietnam diminta untuk tidak kembali dulu ke tanah air untuk istirahat ataupun juga cuti liburan hal ini berkenaan dengan kondisi Indonesia Filipina Vietnam dan Thailand yang sudah dikategorikan sebagai level 3 level ketiga itu artinya adalah pemerintah Taiwan sudah melarang dan juga sudah memberitahukan maka tetapi jika teman-teman masih ingin tetap istilahnya keluar negeri ataupun juga ke negara tersebut maka Anda tidak diperbolehkan untuk masuk ke Taiwan sekali lagi ya ini jelas ya bagi teman-teman sekalian yang hendak cuti ataupun juga mungkin saja pulang ke Indonesia untuk masa saat ini bagi mereka yang sudah kembali ke Indonesia di masa saat ini maka untuk sementara waktu tidak diizinkan masuk kembali ke Taiwan sekali lagi ya tidak diizinkan masuk kembali ke Taiwan ini berlaku per tanggal 16 Maret oke itu adalah peraturan yang pertama yang berikutnya adalah tentu saja seluruh pekerja mikiran asing akan diberlakukan peraturan yang sama yaitu harus mengisi formulir kesehatan pribadi masing-masing jika Anda sempat istilahnya sempat keluar ya dan kebetulan saya peraturan ini kan baru nih jadi buat teman-teman sekalian barusan dimulai dan mungkin ada yang kemarin baru tiba atau 2 hari yang lalu baru tiba dan biasanya semuanya harus mengisi formulir kesehatan ini sebenarnya juga diberlakukan di Indonesia baik yang berikutnya adalah tentu saja program tentang melakukan istilahnya pemeriksaan ataupun juga pengontrolan kesehatan mandiri yang dilakukan di rumah pengontrolan kesehatan mandiri yang dilakukan di rumah ini semuanya bisa meminta bantuan dari pihak agensi untuk bisa mendapatkan formulir tersebut ya jadi ini akan diberlakukan mengapa diberlakukan karena banyak sekali pekerja migran asing yang tentu saja juga harus diperhatikan oleh pemerintah Taiwan berkenan dengan kondisi COVID-19 yang saat ini terus merebak di seluruh dunia tidak hanya terima kasih